Apakah ini ikan punya nelayan? Bukan Oh, ikan punyanya lau? Tuhan Waduh jadi berat nih Jadi kalau ibunya Cheryl nonton sakit hati loh Kenapa jadi ibunya Cheryl di bawah-bawah? Nah ibunya nonton Cheryl, dia pikir Cheryl dikenal oleh Raditya Dika Nelayan pasti Bener mas Deddy Deddy banget sih Abu ini siapa? Oke baik Kita mulai TTSnya dengan pertanyaan lagi Yeay Yeay Eh mungkin gue agak inilah Agak 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 ini Udah mulai menjauh aja ada maradit Oh kenapa tuh? Baju udah enggak dong? Trust issue Oh kenapa itu? Gara-gara betul Orang yang munafrik Saya enggak bisa ngomong disini Karena kalau saya ngomong disini Masalah hidup dia nambah Tapi kru-kru disini tahu Nih saya jelasin ya Enggak 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 saya jelasin Lu bener mau jelasin? Bener Gua sih enggak mau loh Bener 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 Enggak apa-apa Ini kan kita di CXO Iya dong Tadi kan kita nunggu di belakang ada Sherry lagi syuting dong Pas dia keluar gue bilang ke dia dong Ada gue nih di belakangnya Sherry, eh aku sering nonton loh programnya Gue melipir Gue melipir Kenapa enggak melipir? Karena gue enggak pernah nonton Jadi gue pikir Radit ngomong gini pembicaraan bakal meluas Nanti ditanya episode ini ditanya Eh om dede nonton Ah mending gue melipir Udah nih ya Selesai nih kejadian itu Terus tadi Terus tadi tiba-tiba dia ganti baju Dia nanya sama kru disini Seria syuting kan disini ya Acaranya apa sih? Bukan Enggak pertanyaan enggak gitu Pernanya gitu Caranya syuting apa? Karena lupa judulnya Tapi pernah nonton Pernah Lintas mana kan? Makna Lintas makna? Ya kan lupa judulnya kan wajar Kayak saya nonton podcastnya om dede berapa kali Saya baru ingat oh namanya itu close the door Bukan podcast dede Corbusier Gitu Jadi yang anda tanya tuh judulnya apa? Iya saya sering Iya itu Suka ninggalin komen ga Disana pake akun anonim Iya 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 Maka mau keter nih ga? Itu Episode itu loh yang ada seril Yang ada serilnya kan Serilnya duduk tuh disitu Betul Sama iya Sama Danang Danang iya Kalau saya nonton yang Danangnya Oh Oke Emang ada yang setengahnya dong? Ada yang sama seril kan? Oh iya 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 Gitu Cuma judul doang Masalah judul Iya iya Berarti tidak munafi Enggga Engga Ya cuman kurang Pengetahuan judul aja Reset banget Orang gue gak mau bahas loh Tapi kalo ibunya Sheryl nonton Sakit hati loh Kenapa jadi ibunya Sheryl di bawah-bawah Nah ibunya nonton Sheryl dia pikir Sheryl dikenal oleh Raditya Dika Iya enggak kan cuman masalah Gak tau judul doang Mungkin ibunya Sheryl juga gak tau Kalo judul acaranya lintas mana Bisa aja Ibunya nonton nih terus Raditya cerita gini Oh ya gak apa-apa Raditya aku juga baru tau Kayaknya gitu Itu pasti dirumah Oh itu anakku Danang Oh iya dia ketukar Bisa bisa Wah bahasnya Oke ini pertanyaan dari netizen Kenapa melayan Nangkep ikan malem-malem Kan ikannya gak keliatan Loh iya Bodohan Karena kalau Ini udah anda Anda nanya anda jawab loh Kenapa melayan Nangkep ikan Eh jangan diganti dulu Ingat Ingatannya agak pendek ya Nganti-ganti aja Iya 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 Kenapa melayan Nangkep ikan malem-malem Kan ikannya gak keliatan Nah itu anda jawab Lah enggak Dia itu pertanyaan sesudahnya Kenapa melayan Nangkep ikan malem-malem Kan ikannya gak keliatan Karena ikannya gak keliatan Maka mudah ditangkap Kalau ikannya keliatan Oh ditangkep nih Gimana sih lo Lah kan ikannya gak keliatan Iya ikannya gak keliatan Bener Makanya mudah menangkap Loh Loh ikannya Gimana Gimana Mereka siapa nih Iya Oke nih 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 Ini seikan nih ya Oke Lu ikan Gue ngelayan ya Gue ngelayan ya Gue ngelayan ya Gue keliatan ya Lu ikannya ya Ikannya gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan lu Nah gue tangkep Nah apa sih Enggak lah Ini Nyari gunting kuku Gunting kukunya gak keliatan Gak bisa ditangkep dong Orang gak ada gunting kukunya Gak keliatan Kalau saya ikan Saya gak keliatan Saya gak bisa ditangkep Kalau anda gak Anda gak keliatan Maka mudah ditangkap Kan anda gak bisa ngeliat tuh Loh itu berarti Kalau kayak gitu Nelayannya gak keliatan Nelayannya gak keliatan Nelayannya gak keliatan gitu Terus apa pancingnya jalan sendiri Cheryl mana sih Kapal berhantu Nelayannya gak keliatan Nggak maksudnya kan Ikannya gak keliatan Gimana nangkep Ketanya Itu doang Ketanya Ikannya gak keliatan Kalau ikannya gak keliatan Kalau ikannya gak keliatan Dia gak bisa liatan dengan nelayan dong Beda Itu namanya ikannya gak ngeliat Kalau ikannya gak ngeliat Ya kan Oh ini ikannya ngeliat Ikannya ngeliat Keliatan gak ikannya Enggak keliatan Nelayannya keliatan Sama ikannya Dari mana nelayannya keliatan sama ikan Enggak juga Ikan gak salah ngelayan Kan ikan di bawah Emang lu ikan Iya Iya kan Gitu Aneh makanya Kenapa nelayan harus malem-malem keluar Padahal dia gak bisa melihat ada ikan di mana Iya Oke lah Oke Oke gue paham Gue paham gue paham Tapi berarti cara bertanya anda tadi salah Oke Nah akhirnya bisa ada persepsi dua persepsi Tapi kalau pertanyaannya maksudnya ikannya tuh Gelap lah intinya gitu Kenapa nelayan Gini loh Bro Bro Dimana-mana orang mau nyolong tuh malem-malem Oh Gak ada siang-siang orang nyolong masuk rumah orang ngambil barang Gak ada Malem-malem Ada Ada Rampok Oh kita bicara nyolong Kita nyolong Oh iya Ketika tidak kelihatan lah dia menyolong Oke Apakah ini ikan punya nelayan? Bukan Oh Ikan punyanya laut Tuhan Waduh jadi berat nih Iya Semua tuh ciptaan Tuhan Iya oke Serius sekali ya Ini nelayan mau ngambilkan diem-diem Mau nyolong dari laut Menyolong dari laut Nanti kalau dewa laut marah Malem-malem Oh Jadi gak boleh ketahuan Ngambil sesuatu yang tidak boleh ketahuan tuh malem-malem Oh Tapi kenapa kalau gitu pakaiannya gak hitam-hitam Gak diem-diem Kan nelayan kalau mancing ngobrolnya Gak peduli Karena ikan kan tidur Oh ikan tidur Malem tidur ikan Iya iya Jadi dia tidur tapi tetap bisa dipancing Bisa kan tidur Kalau lu Lu tidur ya diginiin makanan juga Gitu kan pasti kan Pernah gak dulu Jaman kecil dulu Tidur diginiin makanan kan Sebenernya tapi lebih sering kos kaki sih Iya kan Jadi ikan tidur Kep Ambil Oh iya iya Dan mereka kan kalau mancing kan gak pakai pancing dong Nelayan kan pakai jaring Ini ikan tidur Ada ratusan ikan tidur lagi ngambang Santai-santai sama temennya Sama bininya Sama siapa Kedua jaring tarik seret Kaget Kaget loh ketangkep Wah ketangkep Makanya harus malem-malem Betul Kalau siang-siang kan jaring Bro jaring bro Minggir sana bro Minggir Oh gitu ya Ikan akrab se-akrab itu ya Ikan kalau ngobrol ya Lu gak pernah lihat ikan kalau berenang rame-rame barengan Merenang ya Nah iya 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 Itu itu saling ngobrol tuh Oh iya bro Mereka buktinya satu-sat sini sini semua Gak ada jaring bro Satu-sat sini semua Iya 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 Terjawab Thank you Bener gak tapi Jawaban ya Gak ada penjelasan lebih konklusnya Oh penjelasan masuk akalnya Lah Penjelasan warasnya Oh Gitu Apa Berarti anda menganggap ngelayan-ngelayan itu tidak waras Lah Kenapa jauh banget Kok jauh banget Itu kan penjelasan anda yang keren biwat Arie Ken mau mewakilkan ngelayan Bukan lah Nelayan gak pernah jawab kayak gitu Kapan ngelayan jawab gara-gara ikannya lagi tidur Gak pernah ada kayak gitu dia bilang Anda yang bilang barusan Nih penjelasannya nih ya Nelayan tradisional pergi melaut di malam hari karena memanfaatkan angin darat tuh Emang angin darat gak ada siang? Lebih kenceng di malam hari Yang siang angin laut Iya Dari laut ke darat Tuh Pelajaran 3 SD Bener pelajaran SD Iya Saya tahu Ini nih Saya inget nih Astaga dia Ini pulau A pulau B Pulau A pulau B Iya Iya Angin darat dari mana? Angin darat dari darat ke laut Dari darat ke laut ya? Iya ini laut nih Iya dari darat ke laut ya? Iya Oke Angin laut dari? Ini kurang ajar nih gue tau Angin laut dari laut ke darat Laut ke darat Berarti kan nelayan yang disini menggunakan angin laut Yang disini menggunakan angin darat Lu kenapa pintar banget sih lo? Lo gak ngerti dah Lu Saking gak pentingnya Bisa nemu aja yang kayak gini-gini cepet banget lah Lah gue dulu kan kuliah fisika Dit Bener dong Bener dong lo juga Kenapa aja gak ada pulau nya gitu loh maksudnya Ini tuh begini Angin darat Dari darat ke laut Gak ada pulau disini Nah orang yang tinggal-tinggal di sana Ya Di tengah-tengah ini dia berubah Anginnya jadi ngumpul di tengah Gitu Jadi angin darat dari sini ke sini Dari sini ke sini Gitu Jadi gak ada Dia los kesini tuh gak ada Berarti tidak ada ya orang tenggelam di siang hari ya Kenapa Kenapa lagi Kalau tenggelam dibalikin lagi dong Ya kan lama dibalikin mes Oh lama nih Lama Kayaknya Iya ini Tapi penjelasannya gitu nih Pada malam hari daratan lebih cepat dingin dibandingin lautan Karena sifat daratan yang cepat merima panas cepat merima dingin Jadi anginnya ke arah laut Angin darat menjadi daerah yang mempunyai tekanan tinggi Laut menjadi tekanan rendah Jadi karena dia geraknya ke arah laut dari darat Gak nyampe sih Saya gak nyampe Ya intinya adalah Karena tekanan udaranya yang beda Dia tuh kesana jadinya ke laut Gitu loh pak Gak gini lu kalo nangkep ikannya malem-malem Kalau siang-siang panas Ya udah Logic aja lah bro Ya udah oke Iya siang panas Lu siang-siang jemuran nangkep ini ikan Tapi kan Mungkin gak ada nelayan yang bilangnya kayak gitu Pak kenapa pak Kok nangkep ikannya malem Ya soalnya tekanan udara Ketika kan bisa aja Gak mungkin Ini nanti gue taruhan nih Taruhan nih TTSCXO akan nanya dengan ahli Ya bener ya Bener ya Bener kan Alinya ada nelayan gak Tanyalah dengan nelayan Jangan bertanya pada ahli Ahli tuh hanya ahli doang Pernah gak dia melakukan Tanya pada nelayan dong Nelayan dukung gue Suruh liat dia Video gue ngomong Nelayan pasti Bener mas Deddy Ini banget sih Ini banget sih Kalo ada nelayan yang nonton tinggalin di komen Nah gampang Gampang Pasti nontonnya siang-siang Karena Malem kan masih Iya bener Gemsnya Kenapa gak nyambung sama Nelayan dan Oh iya oke Iya Oke Air tenang jangan disangka Tiada Apa peribahasa ini gak ada Gue perasaan nulis udah lama Air Air beriak tanda tak dalam ada Ada air ada semut Air tenang jangan disangka Air tenang jangan disangka Tiada Air tenang jangan disangka Tiada air Iya dong Air tenang jangan lo pikir gak ada airnya nih Jangan mentang-mentang dia tenang nih Air tenang jangan disangka Tiada emosi Oh oke Iya Dia lebih syufi ya Mana ada peribahasa ini Beneran Air tenang jangan disangka Tiada buayanya Itu lebih kayak Pemberitahuan deh Daripada peribahasa Iya gak sih Lebih kayak air tenang Tapi ada artinya Jangan mengira orang yang diam Tidak berani Lah yang diam kan air yang berani buayanya Iya Bener juga ya Iya Jangan dikira orang diam tidak punya teman Iya Itu make sense Yang make up Iya Karena ada buaya di air Ada buaya di air Iya 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 enggak enggak bukan ini bukan kenapa-kenapa pesimis banget sih ininya pribahasanya lagi angin tak dapat ditangkap itu ada lanjutannya angin tak dapat ditangkap air tak dapat digenggam eh bener dong asap asap bisa digenggam sini rokok berapa jadi ngerokok ya tapi iya sih saya tahu sih maksudnya sih lagi nge-fake nih di gini ini bisa makanya ini nggak pernah dipakai pribahasanya asap zaman dulu mungkin nggak bisa asap dibikin bulet bisa dipegang di tangan bisa coba ulang berarti kita benerin nih pribahasanya artinya dulu berwarni artinya apa artinya rahasia tidak selamanya dapat disembunyikan akhirnya akan terbuka juga nyambung ya nyambung ya kan masalah genggam ini iya 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 berarti harus dirubah itu iya 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 coba-coba perbebasannya apa angin tak dapat ditangkap asap vape bisa digenggam itu ya coba itu diperbaiki tuh betul-betul nah itu betul-betul seperti kentut di atas angin nggak ada dong kentut masuk angin ya bener juga ya seperti apa sih seperti menari di atas angin wuih iya keren nggak keren nggak keren 2 hari liat orang ngedance di MB nih siapa lagi abu seperti abu di atas gua nggak ngerti hubungannya apa menggantung diri sama menggantung diri dipada orang yang berpuasa seperti abu kayak berserah diri gitu loh kan ini abu nih di atas angin ya terus kenapa emang berarti menggantung diri kepada orang yang dibawah kan anginnya dibawah iya 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 abu nih siapa abu ya abu abu bersambung gue gak usah jawab dong orang bersambung angin berputar bersambung angin berputar, mau tau jawabannya bersambung bener, bener ini pribahasa, artinya adalah kalau penasaran, tunggu nanti semua ada waktunya manusia harus bersabar iya, harus belajar bersabar bener ombak bersambung angin berputar, ombak bersambung bagusnya pribahasa yang kita bikin tadi ya itu aja prihal yang sulit diselesaikan karena banyak sangkut prihal yang sulit diselesaikan karena banyak sangkut jadi ada masalah ini susah dipecahin nih karena kebanyakan hubungannya sama hal-hal lain makanya gak usah diselesaikan ya bersambung udah itu aja itu pribahasa yang baru kita benerin semuanya angin berputar, bersambung besok oke, ini satu episode gak ada yang nyambung ya dari game sampai angin sampai teori kita gak ada yang ngerti jadi yang bisa orang dapatkan dari episode ini apa om? ikan tidur malam hari jadi buat kalian penasaran kapan ikan tidur? dia tidurnya di malam TTS masih lama gak sih? setiap kali syuting ini IQ gue turun 5 poin loh gue gak merasa tambah pintar gitu iya loh ya tapi tambah pintar sih kita jadi tau pribahasa-pribahasa yang tidak pernah kita tau selama ini iya dan kita bisa benerin juga kita benerin pribahasa pribahasa tuh ada hakinya gak sih? gak tau deh, kenapa emang? gak maksudnya kan pribahasa tuh ada pembuatnya gak sih? enggak sih kayaknya dari mulut ke mulut sih berarti boleh dong kalau kita benerin ya boleh, bikin yang baru juga boleh oke oke yaudah oke, baik makasih semuanya terus sambung kenapa nelayan cari ikan malam-malam? kan ikannya gak keliatan pakai insting bener dong kadang-kadang ikan tuh anak malam juga ya jadi suka keluar malam-malam iya kalau nelayan pakai lampu kan malam-malam supaya keliatan lagi party gitu iya iya bener karena ada pasang purut air laut mereka cari ikannya malam-malam supaya masih fresh untuk di pagi harinya ikannya juga gak bisa ngeliat nelayan ya kan nelayan nyari ikan gak pakai matal pakai pancing, feeling kayak merasakan ada getaran-getaran udah ada udah ada bonding antara nelayan dengan ikan kenapa nelayan mencari ikan di malam hari? ini penelayan yang cukup menarik jadi sebenarnya itu dasarkan pada konsep angin darat dan angin laut bahwa angin darat ini kan angin yang bergerak dari darat menuju ke laut nah para nelayan banyak memanfaatkan angin darat ini untuk mempermudah si perawannya itu berlayan menuju ke laut sehingga itu menjadi alasan kenapa nelayan menghabis di malam hari nah yang kedua kenapa angin laut saat maaf kenapa angin itu saat malam hari bergerak dari darat ke laut nah ini terkait dengan tekanan udara yang berbeda pada malam hari jadi di darat pada malam hari tekanannya lebih tinggi daripada di laut nah sesuai dengan hukum Bais Balot yang menyatakan bahwa tekanan udara itu bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju pada daerah yang bertekanan rendah maka dari situ para nelayan mendapat satu keuntungan nah keuntungannya adalah berlayarnya mudah menuju ke tengah laut jadi sebenarnya seperti itu yang menyebabkan para nelayan mengambil waktu mencari ikan pada malam hari nah ketika siang angin itu beralih dia bergerak dari laut menuju ke darat nah maka dia bisa pulang dengan mudah menuju ke darat darat habang menuju ke darat satu Terima kasih.